Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Berbicara soal bekiri, asal negeri Samba memang tak ada habisnya. Kini kita mengenal Marcelo menjadi salah satu bekiri terbaik asal Brazil, pasca Roberto Carlos. Namanya pun kerap dibandingkan dengan legenda tim nasional Brazil tersebut. Bahkan beberapa legenda sepak bola dunia turut mengakui kemampuan yang dimiliki oleh bek sayap milik Real Madrid, seperti nama Paulo Maldini hingga Mendiang Maradona, juga mengakui kemampuan yang dimiliki Marcelo. Tumbuh di lingkungan yang kurang beruntung, memaksanya untuk memilih sepak bola menjadi jalan untuk keluar dari kemiskinan. Nah penasarankan bagaimana perjalanan hidup, kekayaan hingga koleksi kendaraan yang dimiliki Marcelo saat ini? 90 Minutes telah merangkumnya spesial untuk kalian. So, let's check this out. Pemain bernama lengkap Marcelo Vieira da Silva Junior. Lahir di Rio de Janeiro, Brazil pada 12 Mei 1988. Ia tumbuh di lingkungan yang kurang beruntung. Pendapatan kedua orang tuanya jauh dari kata cukup, guna memenuhi segala kebutuhan Marcelo. Di usianya yang baru 10 tahun, Marcelo mengambil langkah mencari uang demi membantu perekonomian keluarganya. Hingga ia beranggapan sepak bola adalah salah satu keluar dari kemiskinan. Wajar saja, saat kecil Marcelo sangat mencintai sepak bola dan kerap kali ia bermain bola di jalanan bersama rekan-rekannya. Ketika umurnya menginjak 14 tahun, Marcelo kemudian bergabung dengan Akademi Fluminense. Perjalanan karirnya tak semulus yang kita bayangkan. Ia hampir meninggalkan dunia sepak bola lantaran tak memiliki uang yang cukup untuk membayar bus untuk membawanya ke tempat latihan. Namun masalah itu dapat teratasi berkat dukungan dari manajemen klub yang menganggap sosok Marcelo pemain yang berbakat. Fluminense kerap memenuhi beberapa kebutuhannya, tak hanya manajemen klub yang berjasa dalam perjalanan karirnya. Ternyata kakeknya, Senor Pedro, turut berperan membiayai segala kebutuhan Marcelo. Kerap kali juga sang kakek menemani-nya ke tempat latihan. Merasa berhutang besar kepada Senor Pedro, Marcelo rela memberikan seluruh gaji pertamanya buat sang kakek. Bersama Fluminense, kemampuan olah-bolanya pun kian meningkat dan memukau. Hingga membuatnya dimasukkan ke dalam skuad utama. Dengan meneraikan 6 gol dalam 30 laga, membuat raksasa Spanyol tertarik untuk merekrutnya. Tepatnya saat ia berusia 18 tahun, Marcelo Resni berseragam Real Madrid. Dan menjalani debut perdana-nya pada 7 Januari 2007. Sebagai pemain pengganti hingga membuat penonton terpukau, seakan melihat sosok pengganti Roberto Carlos dalam dirinya. Namun debutnya kurang manis sebab pada laga tersebut, Real Madrid harus tunduk dengan skor 2-0. Setelah ia menjalani debutnya, Marcelo kian mendapat kepercayaan dari pelatih baru Los Blancos kala itu, Bernd Schuster. Kemampuan bertahan hingga menyerang ia miliki, menjadikannya pemain yang penting bagi Real Madrid. Musim-musim selanjutnya, Marcelo memperlihatkan perkembangannya dalam mengolasi kulit bundar. Pemen yang lekat dengan nomor punggung 12 ini, kerap menjadi pilihan utama Real Madrid untuk sektor back kiri. Pada musim 2013, Marcelo menjadi pemain penting bagi Real Madrid saat meretrofi Liga Champions. Marcelo berhasil mencetak gol bagi Real Madrid pada laga final melawan rival sekotanya yakni Atletico Madrid. Pada pertandingan itu, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1. 14 tahun bersama Los Blancos, Marcelo telah menerekan beberapa prestasi di antaranya gelar La Liga pada musim 2006-2007, 2011-2012, 2016-2017, dan 2019-2020 lalu. Ia juga meregelar Copa del Rey pada musim 2010-2011 dan 2013-2014. Tak hanya itu, pada tahun 2014 dan 2016, ia meraih Piala Super UEFA, gelar lainnya yang diberikan Marcelo, yang digelar Liga Champions, Viva Club World Cup, dan Super Copa de Espana. Kerap menjadi pilihan utama di klub, tentunya dia pun menjadi pilihan utama di tim senior Brazil. Marcelo mendapat kesempatan memulai debutnya bersama squad senior Brazil pada usia 18 tahun melawan Wals di laga uji coba. Gemilang bersama klub, ternyata karir Marcelo di tim nasional Brazil tidak begitu bersinar. Tampil di Piala Dunia 2014, Marcelo mencetak gol bunuh diri saat pertandingan pembuka melawan Kroasia. Hal itu menjadi gol bunuh diri pertama di ajang Piala Dunia. Peran Marcelo di sektor back kiri Brazil tidak tergantikan, dan berhasil membawa Brazil melaju ke semifinal. Timnas Brazil kala itu harus pupus, sebab tim Samba harus menelan kekalahan telak dari Jerman dengan skor 7-1. Pencapaian Marcelo bersama tim nasional Brazil sejak tahun 2000, ia merebut gelar juara Piala Konfederasi di tahun 2013, hingga saat ini ia telah mengoleksi 6 gol dari 50 laga bersama tim nasional seleksi. Selanjutnya kita akan membahas kisah asmara dari pemain satu ini. Nama Clarissa Alves adalah sosok wanita yang kerap mendampingi Marcelo. Mereka berdua telah menjalin kisah asmara sejak usia 15 tahun, hingga kini telah dikaruniai dua orang anak. Selain menjadi istri dari Marcelo, ternyata Clarissa Alves adalah seorang aktris di Brazil. Menjadi salah satu back terbaik dunia, dikabarkan Marcelo menerima gaji sebesar 253 miliar per musim, hingga menjadikannya salah satu back termahal dunia. Ia memiliki total kekayaan sebesar 16 juta USD. Selain itu, ia juga mendapatkan pundi-pundi uang dari sponsor seperti Adidas, dan salah satu penyedia video game EA Sports. Memiliki harta yang berlimpah tak membuat Marcelo hobi menghamburkan uangnya. Dirangkup dari berbagai sumber, Marcelo hanya memiliki dua mobil. Ia ini mobil tua Volkswagen peninggalan kakeknya, dan Audi A7 yang dibanderol dengan harga 1,9 miliar, di mana mobil tersebut hanya pemberian sponsor, dan sebuah rumah di kota Madrid dengan berbagai fasilitas di dalam rumahnya, seperti kolam renang dan beberapa fasilitas olahraga di dalamnya. Kepribadian Marcelo yang sederhana, tak lepas dari mana ia berasal, sebab ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Untuk itu, ia kerap kali memberikan donasi kepada anak-anak kurang beruntung yang ada di seluruh dunia. Nah itulah tadi kisah perjalanan karir seorang anak yang kurang mampu dari Brazil, hingga menjadi salah satu back sayap terbaik di dunia. Jika kalian ingin tahu tentang pemain lainnya, tulis di kolom komentar yuk. See you next time! Terima kasih telah menonton!